Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta siap mendukung implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Komendikbud Ristek Republik Indonesia UMJ siap, MBKM sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LPPM UMJ mendukung implementasi MBKM Pada penelitian kali ini diimplementasikan di dalam penerapan pembelajaran yang kolaboratif di kelas bagi guru di kota Tangerang Selatan Terima kasih kepada Komendikbud atas support di dalam memajukan pendidikan di UMJ pada khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Azim Yolakali, seber dosen dari Pakuas dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Bangga dan berbahagia sekali mendapatkan hibah pengabdian masyarakat terkait dengan implementasi MBKM dari Kempikbud Ristek Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mempercayai kami terkait dengan hibah tersebut Ada pun hibah pengabdian masyarakat kami adalah penerapan pembelajaran kolaboratif bagi guru di lingkungan kota Tangerang Selatan Ada pun rencana dari pengabdian masyarakat kami adalah sebagai berikut Berikut bisnis modal kanvas penerapan pembelajaran kolaboratif di kelas bagi guru di kota Tangerang Selatan Yang pertama ada customer segment yaitu guru dan kepala sekolah pendidikan dasar dan menengah di kota Tangerang Selatan Selanjutnya ada value preposition yaitu pengalaman dalam pengembangan bahan ajar berbasis abad 21 kelas yang kolaboratif, instruktur yang berkompeten dan berpengalaman serta sarana-prasarana yang mumpuni Ada pun channel-channel yang kami gunakan yaitu kanal Youtube, Whatsapp Group, jurnal, serta website Dalam customer relationship, kami memberikan broadcast message melalui Whatsapp Group memberikan video tutorial pembelajaran kolaboratif melalui kanal Youtube serta tips dan trik kelas partisipatif Ada pun revenue streamsnya yaitu publikasi jurnal nasional penelitian pengabdian masyarakat publikasi media masa, infografis pengetahuan dan pemahaman kolaboratif menuju target IQ7, implementasi MBKM dan HKI serta menjadikan UMJ sebagai center of excellence model pembelajaran yang kolaboratif Key resource yang akan kami gunakan yaitu buku berbasis cash method dan project method Ada pun key activitiesnya yaitu melalui program grup diskusi atau FGD serta workshop atau pelatihan Kami juga memiliki key partners diantaranya Kemdikbud, Dikdasmen PDM Kota Tangerang Selatan dan PGRI Kota Tangerang Selatan Serta ada pun cost structure yaitu untuk FGD atau forum grup diskusi, workshop dan pelatihan, pri dan post test, serta video dan artikel Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Atas nama pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Kami mengucapkan selamat kepada tim pengabdian kepada masyarakat Dalam penerapan pembelajaran yang kolaboratif di kelas bagi dulu di Kota Tangerang Selatan Yang sudah mendapatkan ibah dari daerah terat jenderal pendidikan tinggi, riset dan teknologi Selamat berkarya dan sukses selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Bangka dan senang sekali kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tapi adanya program kita belajar di kampusen kita Dan juga banyak pengalaman real yang kunjung langsung di Jakarta Jaya selalu untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta tercinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton